Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demi teman-teman saya rela jauh-jauh minjam burung punya teman Minjam burung trotol punya teman Demi kalian-kalian semua subscriber saya biar merasa puas Apa yang saya pinjam? Saya pinjam murai batu trotol burdan Yang saya sendiri tidak punya Yang dimana murai batu burdan itu silangan antara murai batu medan dan murai batu borneo Istilahnya kalau disini dinamakan burdan untuk anaknya Dan saya juga akan mereview tentang murai batu silangan antara murai batu medan dan murai batu ekor hitam Atau istilahnya kalau disini murai batu aceh Anaknya jadi seperti apa? Kita lihat saja nanti dan saya juga akan mereview tentang Anakan trotol murai batu medan dan medan Seperti apa perbedaannya antara murai-murai anakan tersebut Simak terus videonya sampai habis biar teman-teman tidak gagal paham Tapi sebelumnya yang baru gabung silahkan gabung dengan cara tekan tombol like-nya Tekan juga tombol subscribe-nya dan tekan juga tombol loncengnya Agar kita semakin tambah lebih dekat lagi Simak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng saya di channel tutorial yang selalu membahas singkat tentang seputar dunia peternakan dan seputar dunia binatang Kali ini teman-teman Saya akan menunjukkan perbedaan Antara murai trotol medan Sama murai trotol bordan Satu lagi dengan murai trotol ekor hitam Murai trotol ekor hitam disini Saya silangkan ya antara ekor hitam dan medan Hasilnya seperti bagaimana kita lihat Ini Di depan saya ini sudah ada Ada 3 sampar ya teman-teman Yang satu persatu akan saya sebutin jenisnya Ini saya sebutin yang medan dulu teman-teman Ini ciri murai medan trotol Ini terlihat ya ekornya Tapi masalah ekor teman-teman tidak bisa menjadi patokan kalau usianya masih trotol Ini yang di tangan saya ini murai batu trotol medan teman-teman Jenis medan ya Untuk masalah ekornya Tapi ekor kalau misalkan masih kecil Tidak menjadi jaminan teman-teman Ekornya bisa rubah nanti Kalau sudah ganti dulu ya Lihat ekornya ya Nah Ini ring saya Ring Ring Isma Jaya Nah Siri ekornya terlihat ya teman-teman Ini masih trotol Tapi bisa berubah juga Nanti kalau misalkan Sudah besar Nah sekarang Lanjut ke yang kedua Murai batu Burdan teman-teman Jadi silangan antara Murai medan Dengan Murai Borneo Atau murai kalimantan Ini teman-teman Belumnya Nah Di tangan saya ini teman-teman Adalah Siri Murai batu Silangan Jadi antara Murai batu Medan Sama Borneo Kalau disini Istilahnya kalimantan Lihat ekornya teman-teman Lihat ekornya Sebagian warnanya putih Teman-teman Ya Sebagian ekornya Warnanya putih Ini termasuk silangan Jadi kalau misalkan Teman-teman Baru melihat Antara Murai Trotol Khususnya yang trotol ini ya Kalau murai trotol Silangan Borneo sama medan Alias Bordan Sama medan Sama medan Itu Tidak ada bedanya Kalau buat orang-orang Atau buat teman-teman Yang masih pemula Atau masih Baru mengenal Murai batu Karena apa? Karena ini Sangat sulit Dibedakannya Teman-teman Apalagi Kalau jenisnya Betina Sangat sulit Sekali Dibedakannya Ini adalah Murai Silangan Borneo sama medan Tidak paham ya Sekarang yang ketiga Saya Ambil Murai Ekor hitam Murai trotol Ekor hitam Nah Ini burungnya Ini Ini pakai ring Saya juga Ring Isma Jaya Tapi Kalau yang tadi Yang ring Borneo Sengaja Saya Ngambil Maksudnya Sengaja Saya Minta Ketemen Saya Untuk Mau saya Bikinin Video Yang Yang tadi Yang bordan Makanya Tidak ada Ringnya Nah Kalau ini Ring saya Juga Ring Isma Jaya Nah Kirinya Apa Teman-teman Ini Adalah Silangan Murai Batu Medan Dengan Murai Batu Ekor Hitam Alias Kalau Disini Terkenal Dengan Murai Lias Murai Aceh Ekornya Terlihat Teman-teman Nah Ekornya Ini Ada Ada Bercak Putihnya Yang Tidak Banyak Tapi Kemungkinan Kalau Pas Misalkan Dia Ganti Bulu Udah Bulu Dewasa Ini Yang Putihnya Agak Banyak Teman-teman Karena Ini Jadinya Kalau Disini Terkenalnya Balak Ini Jadi Balak Nanti Besarnya Ini Ekornya Putihnya Agak Banyak Tidak Seperti Ini Ini Masih Trotol Jadi Kalau Misalkan Ganti Bulu Pasti Ada Perubahan Nah Ini Adalah Siri Trotol Silangan Antara Murai Batu Medan Dengan Murai Batu Mian Alias Murai Batu Ekor Hitam Paham Ya Teman-teman Nanti Saya Banges Lagi Tentang Siri-siri Yang Lainnya Antara Siri Jantan Murai Medan Dengan Jantan Murai Ekor Hitam Khususnya Yang Masih Trotol Saya Paham Ya Teman-teman Semoga Bermanfaat Gimana Teman-teman Mungkin Teman-teman Ada Yang Langsung Paham Dan Mungkin Teman-teman Juga Ada Yang Masih Kurang Paham Dan Bagi Teman-teman Yang Masih Kurang Paham Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Balangkali Apa Yang Menurut Teman-teman Ini Tidak Pas Atau Tidak Puas Dengan Jawaban Saya Silahkan Dikoreksi Dan Apabila Banyak Kata-kata Salah Dari Mohon Maaf Dan Semoga Di video Selanjutnya Saya Bisa Bikin Video Yang Lebih Bermanfaat Lagi Buat Teman-teman Dan Insyaallah Di video Selanjutnya Saya Akan Membahas Tentang Pertanyaan Dari Subscriber Saya Juga Yang Menanyakan Tentang Apa Maksudnya Dengan Murai Batu F1 F2 F3 F4 Kenapa Bisa Dinamakan Seperti Itu Dan Gimana Asal Usulnya Hingga Menjadi Nama Seperti Itu Simak Di video Selanjutnya Teman-teman Semoga Saya Bisa Memberikan Yang Lebih Bermanfaat Lagi Akhir Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Trotol Mureh Batu Silangan Ekor Hitam Kali Medan Ini Mureh Batu Silangan Burneo Kali Medan Dan Yang Ini Mureh Batu Silangan Medan Kali Medan Mureh Batu Terima kasih.